Bang Duiki yang punya semangat membara itu berorasi ya, mampu menggetarkan teman-teman sehingga punya semangat untuk memenangkan di TPS. Guna memperat silaturahmi partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju, seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Tangerang, yang diketuai Insinyur Haji Turidi Susanto, melaksanakan safari politik dengan melakukan kunjungan ke Markas Partai Amanat Nasional Kota Tangerang. Kedatangan seluruh pengurus DPC Partai Gerindra Kota Tangerang, disambut hangat ketua DPD Pan Kota Tangerang Duiki Ramadan, dan ada pun poin yang menjadi pembahasan di antaranya, membahas keberhasilan dalam memenangkan Prabowo Subianto menjadi presiden serta membahas persiapan pilkada 2024 mendatang. Dalam konferensi pers, Insinyur Haji Turidi Susanto menjelaskan, kiprah partai yang berlambangkan matahari tersebut sangat luar biasa, di mana di bawah komando Duiki Ramadan berhasil memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden periode 2024-2029 di Kota Tangerang. Hari ini kita berkunjung selaturahmi ke DPD Pan Kota Tangerang, ini adalah sahabat saya juga, Pak Duiki, Bang Duiki, ini adalah salah satunya ketua partai termuda di Kota Tangerang, boleh dibilang langkah beliau adalah langkah revisioner, berpikir lebih ke depan, makanya beliau adalah salah satu tokoh muda yang cukup diperhitungkan di Kota Tangerang. Nah kita lihat momentum kemarin pada saat kampanye Prabowo Gibran, bahwa PAN yang memang setia tiga periode bersama Prabowo Gibran, ini luar biasa kiprahnya, sosialisasi, bahkan kita lihat beberapa paket deklarasi, Bang Duiki yang punya semangat membara itu berorasi ya, mampu mengetarkan teman-teman sehingga punya semangat untuk memenangkan di TPS. Nah lagi-lagi bahwa bagaimanapun kebijakan pusat dalam hal mengawal, contoh seperti kegiatan makan siang gratis, ini kan perlu penguatan di parlemen. Nasional sudah selesai, nah tingkatan daerah kita berharap ini akan solid, dan saya juga meminta kepada PAN, nanti bersama-sama dengan Gerindra, kita kawal program pemerintah pusat, sehingga di parlemen, baik di tingkatan kepala daerah, kita ini masih bagian dari Koalisi Indonesia Maju, yang menginginkan perbaikan dan menginginkan Kota Tangerang lebih baik lagi. Sebagai sosok ketua partai termuda di Kota Tangerang, Dwi Ki Ramadan di depan awak media menuturkan, ada pun yang menjadi poin dalam pertemuan tersebut, diantaranya membahas terkait pilkada, dan dirinya menegaskan partai amanat nasional terbuka untuk siapapun, dan siap menjadi pioner utama. Tadi pertama membahas dengan hasil kerja keras kami, berdua berkolaborasi pada kemarin Pilpres dan juga Pilek 2024, dan juga pada hari ini kami sedikit membahas tentang pilkada Kota Tangerang. Pada prinsipnya, saya yakin PAN sangat-sangat terbuka, dan sekali lagi, apalagi Gerindra, kalau ada dari Gerindra mau maju, khususnya Pak Ketua DPC, PAN akan menjadi pionir, yang utama untuk merekom Bapak Haji Turidususanto. Ketua DPC Gerindra Kota Tangerang berharap, Partai Koalisi Indonesia maju tetap solid, sampai proses pemilihan kepala daerah, hingga mengawal kebijakan-kebijakan daerah, dan menegaskan Partai Gerindra dan PAN tetap solid dari tingkat nasional hingga tingkat daerah. Ya saya kira kalau atasnya ini solid, kebawahnya di tingkatan kota ini solid, apalagi PAN adalah saudara yang sangat erat sekali dengan Gerindra, dan kita berharap kehadiran PAN bersama Gerindra ini, Koalisi Indonesia maju ini tetap solid, sampai proses di 2024-2029. Bukan hanya proses pilkada, tapi proses pengawalan kebijakan-kebijakan daerah. Karena PAN, saya yakin apalagi pidurnya muda, ini refesioner pemikirannya di bawah komando Bang Duiki yang sangat luar biasa. Dan saya yakin bersama-sama kita siap untuk pilkada Pantai Tangerang besok kita raih kemenangan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indotv, TV online Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!